Selamat datang, pada kali ini laman edukasi akan memberikan latihan soal PTS, STS atau UTS mata pelajaran PJOK ya kelas 11 SMA, TMA, 911, kurikulum Merdeka, beserta kunci jawabannya Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal PTS, STS, mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi, link videonya sudah ada atau di playlist juga ada dan mari kita mulai latihannya suatu bentuk gerakan melompat ke atas dengan cara mengangkat kaki ke depan dalam upaya membawa titik berat badan setinggi dan setiap mungkin jatuh adalah pengertian dari lompat Oke, kita lagi suatu bentuk gerakan melompat ke atas dengan cara mengangkat kaki ke depan dalam upaya membawa titik berat badan setinggi dan secepat mungkin jatuh adalah pengertian dari maka jawabannya adalah A ya jawabannya adalah tinggi jawabannya Oke, kita lanjut ya Cendongkan badan ke arah dalam pada bagian yang lengkung adalah teknik A melewati mister B mendarat C ancang-ancang D menolak E bertolak maka jawaban yang benar adalah C ya, ancang-ancang jawabannya Berikut gerakan kaki pada renang gaya bebas adalah A menekan permukaan air B naik turun memukul permukaan air C mendorong permukaan air D kaku dan diam E memutar permukaan air Maka jawaban yang benar adalah B ya Naik turun memukul permukaan air Hal-hal yang harus diutamakan dalam lompat tinggi adalah A turunkan kepala dan bahu B angkat belakang kaki ayun dengan gerakan lompatan C tinggikan pusat gravitasi pada langkah terakhir D angkat kaki tolak wengkok ke arah lutut E masukilah dengan kaki tolak Maka jawaban yang benar adalah A ya, turunkan kepala dan bahu jawabannya Sikap badan pada renang gaya bebas adalah A. Deadline B. Online C. Telungkup D. Streamline E. Overline Maka jawaban yang benar adalah C. Telungkup Jawabannya Teknik memasuki finish yang benar pada perlombaan lari adalah A. Menggapai pita finish dengan tangan B. Melambatkan lari C. Menoleh ke belakang D. Membusungkan dada E. Meloncat ke garis finish Jawaban yang benar adalah D. Membusungkan dada Jawabannya Oke, kita lanjut Hal-hal yang perlu ditekankan dalam senam irama adalah A. Irama Kekuatan dan kelincahan B. Kelentukan tubuh Keteraturan gerak dan kekuatan C. Keteraturan gerak Kelincahan dan daya tahan D. Kekuatan otot Daya tahan dan irama Lalu E. Irama Kelentukan tubuh dan keteraturan gerakan Maka jawaban yang benar adalah E. Irama Kelentukan tubuh dan keteraturan gerakan Jawaban Sikap posisi jari-jari tangan saat melakukan star jongkok adalah A. Kedua tangan di belakang kaki B. Ujung jari rapat menempel ke tanah C. Kedua tangan mengepal di tanah D. Telapak tangan semua menempel ke garis star E. Ujung jari tangan membentuk V Jawaban yang benar adalah A. Ujung jari tangan A. Ujung jari tangan menempel ke tanah Dibawah ini adalah prinsip-prinsip lari jarak menengah Kecuali A. Pada waktu akan mencapai finish Kurangi kecepatan larinya B. Usahakan berlari dengan kecepatan yang tetap C. Bila ingin melampaui lawan Sebaiknya dilakukan pada lintasan lurus D. Secepat mungkin mengambil posisi sebagai pelari terdepan E. Badan harus selalu rileks selama lari Maka jawaban yang benar adalah A. Pada waktu akan mencapai finish Kurangi kecepatan larinya Yang harus diperhatikan saat mendekati finish adalah A. Menengok lawan B. Mempercepat melebarkan langkah C. Melompat sebelum melewati garis finish D. Memperlambat langkah E. Mengurangi kecepatan dan berdoa Maka jawaban yang benar adalah B. Mempercepat melebarkan langkah Jawabannya Teknik mengiring bola dalam bola basket bertujuan untuk A. Menerbos pertahanan lawan B. Menyusup daerah pertahanan lawan C. Memperoleh posisi yang tepat guna mendekati basket lawan D. Melakukan serangan balik E. Mengecoh gerakan lawan Maka jawaban yang benar adalah C. Memperoleh posisi yang tepat guna mendekati basket lawan Salah satu pemain dari regu lawan Melakukan pelanggarannya dengan Menarik baju lawan Pemain yang dilanggar akan mendapat A. Light Upshoot B. Free Throw C. Technical Fall D. Three Point Shooting A. Throw In Maka jawaban yang benar adalah A. Throw In Macam-macam pukulan dalam permainan bulu tangkis antara lain A. Drive Drop Shoot Horizontal B. Vertical Lurus Lope C. Smash Vertical Lope D. Forehand Melambung Datar C. Smash Backhand Lurus Maka jawaban yang benar adalah D. Forehand Melambung Datar Pukulan drive dalam permainan bulu tangkis mempunyai sifat A. Melempar B. Mendatar C. Melayang D. Menuki E. Melambung Maka jawaban yang benar adalah B. Mendatar Kita lanjut B. Mendatar Dalam permainan sepak bola Jika ingin mengoporkan bola jarak jauh Bagian kaki yang digunakan untuk menendang bola adalah A. Penggung kaki B. Ujung kaki dalam C. Kaki bagian luar D. Kaki bagian dalam A. Tumit Maka jawaban yang benar adalah B. Ujung kaki dalam Jawabannya Dalam permainan sepak bola Untuk mengoporkan bola kepada teman dalam jarak dekat Menggunakan kaki bagian A. Telapak kaki B. Kaki bagian luar C. Kaki bagian dalam D. Kura-kura kaki atau punggung kaki A. Tumit Maka jawaban yang benar adalah C. Kaki bagian dalam C. Kaki bagian dalam Jawabannya Cara memegang raket dalam bulu tangkis adalah sebagai berikut Kecuali A. Cara forehand B. Cara Amerika C. Cara Inggris D. Cara Asia E. Cara backhand Maka jawaban yang benar adalah D. Cara Asia Jawabannya Latihan menendang bola Yang bertujuan untuk menembakkan bola dengan keras Tetapi ada bola sering kurang terkontrol Merupakan cara menendang bola yang menggunakan A. Kura-kura bagian luar B. Punggung kaki C. Kaki bagian luar D. Kaki bagian dalam E. Kura-kura bagian dalam Maka jawaban yang benar adalah A. Kura-kura bagian luar Jawabannya Persatuan Renang Indonesia disebut A. PBI B. PBVSI C. PSI D. PRSI E. PRI Maka jawaban yang benar adalah D. P-R-S-I jawabannya Tujuan dari memainkan bola basket adalah A. Mempertontonkan gerakan basket yang indah B. Menjaga musuh yang membawa bola C. Menciptakan poin sebanyak-banyaknya D. Mengawal gerakan lawan E. Memusulkan bola ke basket lawan dan menjaga pertahanan Maka jawaban yang benar adalah E. Memusulkan bola ke basket lawan dan menjaga pertahanan Program latihan fisik harus direncanakan dengan baik dan sistematis serta ditujukan untuk A. Menanggulangi serangan penyakit B. Pencegahan terhadap wabah penyakit C. Meningkatkan kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional dari sistem organ tubuh D. Meningkatkan pertumbuhan badan E. Meningkatkan kerja otot di seluruh tubuh Maka jawaban yang benar adalah C. Meningkatkan kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional dari sistem organ tubuh Untuk meningkatkan daya tahan otot Latihan yang cocok digunakan adalah A. Weight training B. Circuit training C. Lari lintas alam D. Lari naik turun bukit E. Interval training Maka jawaban yang benar adalah A. Weight training Jawabannya Oke kita lanjut ya soal nomor 23 Kedua lengan dibengkokkan dan dagu dirapatkan ke dada Serta telapak tangan mengarah ke atas merupakan A. Awalan senam lantai roll belakang B. Gerakan senam lantai roll depan C. Gerakan senam lantai roll belakang D. Awalan senam lantai roll kayang E. Awalan senam lantai roll depan Maka jawaban yang benar adalah A. Awalan senam lantai roll belakang Menghirup udara pada saat bernafas pada renang gaya bebas adalah A. Kepala diputar ke samping B. Muka di atas air C. Bebas D. Udara dikeluarkan dalam air E. Muka di dalam air Maka jawaban yang benar adalah A. Kepala diputar ke samping Jawabannya Senam yang dilakukan dengan iringan musik disebut A. Senam musik B. Senam ritmik C. Senam aerobik D. Senam lantai E. Senam ketangkasan Maka jawaban yang benar adalah B. Senam ritmik B. Senam ritmik Jawabannya B. Senam ritmik Jawabannya Oke itulah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan sampai jumpa Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe